Ini bakal seru banget guys, karena pertanyaan mahasiswa ini guys, sangat cadah guys, super tajam guys Semua pertanyaan guys, dirangkum menjadi satu sama dia guys, dan mahasiswa ini juga cerdas banget guys Soal IKM, soal undang-undang ITE, dan ini semua guys, dijawab dengan sangat terang-benderang oleh Anies guys Penasaran banget kan guys, langsung aja guys, kita tonton bareng-bareng guys Izin Pak Anies, sebelumnya forum ini gak panas mas Anies, gak panas Jadi supaya ada gelora panasnya, mungkin hari ini saya mau menyemangati mahasiswa dan para pemuda pemudi dulu dengan jargon mahasiswa Siap kawan-kawan Orasi deh guys Tepuk tangan untuk kita semua Dia langsung orasi di depan Anies guys Izin Pak Anies, saya menggebu-gebu kalau ketemu sama Mas Anies hari ini Seperti ini, perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Sunir Rida, biasa dipanggil Sunir Saya dari mahasiswa Sunir Pak, pakai N Sunir Sunir Ya Sunir, kalau dalam bahasa Arab itu Sunni Pak As-Sunni, Sunir itu, seperti itu ya Pak Moga gak salah ya kan Nah, saya dari mahasiswa Win Antasari, Banjarmasin hari ini Pak Nah, saya sebelumnya, sebelum bertanya, saya ingin menanggapi dan ingin juga berbicara di hadapan Bapak hari ini Sebagai orang terhormat yang akan hari ini berkompetisi dalam Capres-Cawapres Pertama Bipres nantinya Pak, seperti ini Saya kira Bapak Anies ini adalah salah satu dari Capres-Cawapres yang berani untuk aduh gagasan bersama pemuda-pemudi di Kalimantan Selatan Ternyata beliau ini adalah satu-satunya Capres yang berani untuk aduh gagasan di Kalimantan Selatan Aku heran guys, kenapa gak ada ini guys Dengan kata semoga, saya juga berharap yang lain juga seperti ini Pak Cuma agen dah seperti ini Nah guys, aku heran guys, kenapa gak ada Capres lain yang coba menandangin Gaya Anies kampanye kayak gini guys Aku heran guys, kenapa? Kenapa guys? Apa mereka itu gak mau menang guys? Seharusnya gak berjarak gini guys Biar dia bisa merangkul masyarakat Kampanye itu harus kayak gini sebenarnya Jangan berjarak sama masyarakat Karena kita butuh suara masyarakat guys Sangat luar biasa bagi saya Karena cuma Bapak yang hari ini untuk menerima aduh tantangan, aduh gagasan bersama dengan mahasiswa Oke Pak, saya ingin sebutkan dulu Semua yang ada di sini Mayoritas mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan izin dispensasinya dari perkulihannya Hanya untuk datang ke tempat Pak Anies Jadi jangan kecewakan kami Pak Bapak datang ke sini, mungkin satu waktu Tapi jangan kecewakan kami rakyat Kalimantan Selatan Ketika kami menginginkan aspirasi itu sampai ke Bapak Itu Pak Oke Bapak Anies ini Santernya dikenal di laman-laman website Dan juga dikenal di beberapa media sosial Anti-oligarki kawan-kawan Anti-oligarki Paling gak suka dan beliau ini melawan oligarki Katanya seperti itu Kenapa? Kalau memang ini bukan Ini guys bagi yang belum tahu apa itu oligarki Ini guys aku kasih tau kebiasaan dikit guys ya Oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan dalam sebuah negara yang kepasan dipegang oleh kelompok tertentu Kelompok ini biasanya berasal dari orang-orang dengan pengaruh yang kuat Bisa dilihat dari kekayaan pendidikan hingga hubungannya dengan pemerintah bahkan militer Oligarki bukanlah merupakan sistem resmi pemerintahan sebuah negara Melainkan hanya sebuah jalan yang dipergunakan oleh sebuah kelompok elit untuk kepentingan mereka sendiri Bisa dikatakan kekayaan adalah kunci dari oligarki itu sendiri guys Nah begitulah kira-kira guys ya Ini bukan gimmick dan ini bukan clickbait Bahwa Bapak melawan oligarki hari ini Maka saya adalah orang pertama yang bakal mendukung dan mendorong Bapak untuk jadi presiden Kalau seandainya memang benar ingin melawan oligarki Tapi kalau seandainya Bapak tetap mengingatkan dan tetap ingin berseteru dan bersenyawa dengan para oligarki Saya orang pertama yang menentang dan menantang Bapak Anies hari ini sebagai calon presiden Itu kawan-kawan yang banyak perlu kita perhatikan Pertanyaan saya seperti ini pak Kita kembali lagi mohon maaf sensitif Membahas mengenai ibu kota Nusantara Ini yang ingin kami tanyakan seperti itu Jangan menggunakan bahasa yang generatif Jangan menggunakan tata-kata Karena beliau ini memang si ahli kata-kata kawan-kawan Maka karena itu jangan gunakan bahasa yang jawaban setiap media sosial yang hari ini menawar Cara jawab Anies pun harus kayak yang dia ngomong Gak boleh Anies jawab dengan kata-kata yang kayak dia ngomong gitu Parah nih guys mahasiswa Cara jawab pun diatur-atur ya sama dia guys Kan untuk berbicara dengan Bapak mengenai IKN Itu selalu saja pasti jawaban Bapak Bukan hanya IKN Jangan IKN Tapi kota-kota kecil bisa menaik hingga menengah Menengah hingga besar Jangan itu pak IKN ada di Kalimantan Saya ingin tanggapan dari Bapak Bagaimana kalau seandainya IKN ini Gak Bapak teruskan Dan ada ratusan ribu hektare lahan yang sudah dikonsesi dengan izinnya Dan terbengkalai begitu saja Bagaimana tanggapan Bapak Saya mewakili anak-anak Kalimantan hari ini Karena saya orang asli Kalimantan Saya primordial hari ini Yang kedua Apakah Bapak akan turut Dan akan menginginkan Atau tunduk kepada ketum partai Sepertu capres-capres sebelumnya Apakah tunduk sama ketua Kalau seandainya satu waktu Bapak terpilih menjadi calon presiden Apakah Bapak akan ikut turut Atau menerima Tunduk kepada ketum partai yang mengusung Bapak Yang terakhir pak Ini menjadi masalah kami bersama Undang-undang ITE Ya benar Undang-undang ITE Akankah di seratus hari kerja Bapak Bapak akan membuka kembali pembahasan Untuk mencabut undang-undang ITE Karena hari ini Mahasiswa Kalau ingin beraspirasi Mengadvokasikan permasalahan di Kalimantan Selatan Selalu saja dicekoki Itu pak pertanyaan saya Tolong ditanggapi pak Sekian Gila benar guys pertanyaannya guys Di luar buru guys pertanyaannya Makasih Bung Sunir Oke kita dengar jawaban aja Jadi saya menyambut baik Dan bahkan saya bilang Kita itu ingin Agar semua yang Mendak dicalonkan Itu ditanya apa saja Kenapa? Ya karena nanti ketika berada di kepemimpinan Akan berhadapan dengan urusan Apa saja Jadi jangan kemudian menghindari Ada yang bisa kita jawab Ada yang kita bisa tidak jawab Ada yang kita memahami Ada yang kita tidak memahami Sampai satu hal yang pasti Kita terbuka untuk dialog Dan itu yang kita kerjakan Dan saya ingin sampaikan terima kasih Teman-teman mengambil Apa istilahnya tadi? Izen dispensasi ya Satu Kemudian yang kedua Tadi ada pertanyaan Apakah Anda akan melawan Oligarki? Tidak Nah jawabannya guys Saya akan melawan ketidakadilan Itu yang akan saya lawan Dia gak melawan oligarki guys Kenapa? Saya tidak mau menjadi Memusuhi satu pihak Saya tidak memusuhi siapapun Tetapi bila Anda melakukan hal yang tidak berkeadilan Maka tugas negara adalah menghadirkan keadilan Jadi bukan subyeknya yang harus dilawan Yang harus dilawan itu adalah Prinsip ketidakadilan Dan kita menyaksikan Ketidakadilan yang dilawan Karena itu saya mengatakan Perjuangan kami adalah menghadirkan keadilan Dan dalam kami menggunakan istilah Membesarkan yang ngecil Tanpa mengecilkan yang besar Itu dalam semua prinsip Menguatkan yang lemah Tanpa melemahkan yang Kuat Dan itu yang harus kita lakukan Tapi Kalau kita sudah memutuskan Saya mau melawan dia Maka Kita jadi subyektif Kita jadi diisi dengan kebencian Kita bekerja dengan rasa marah Kita bekerja dengan perasaan permusuhan Republik ini sudah terlalu banyak permusuhan Republik ini selalu banyak Dipompa dengan emosi-emosi Yang membelah Karena itu saya katakan Kita ingin menghadirkan keadilan Begitu ya Jadi guys Jawaban oligarki yang ditanya sama Masih semua dengan Berapi-api Ternyata dijawab Anda Sedangkan Saya tidak akan melawan oligarki Menurut dia itu cuma subjek guys Dia ingin melawan Rasa ketidakadilan itu guys Dan ini guys Menurut saya guys Jawabannya lebih canggih lagi guys Jawaban ini termasuk Jawaban di luar nurul guys Oke lanjut guys Lalu yang ketiga IKN IKN itu undang-undang Ya benar IKN undang-undang Karena itu saya katakan Sebagai undang-undang sudah jelas Sekarang ada sumber daya nih Ada anggaran 400 sekian triliun Mau dipakai untuk apa? Ya Mau dipakai untuk satu titik Yang dimanfaatkan oleh pegawai negeri Oleh ASN Yang nanti berada di situ apa? Aparat pemerintah Aparat pemerintah yang berada di situ Orang yang bekerja untuk negara Di saat Rakyat kita hari ini Membutuhkan tambahan puskesmas Membutuhkan tambahan sekolah Anak yang putus sekolah Karena kurang sekolah masih banyak Jadi Bukan soal IKN nya Ini anggaran kita mau dipakai untuk apa sekarang? Hari ini Kita masih punya PR begitu banyak Yang pada waktu sekarang Urgen itu diselesaikan Guru honorer kita Belum diangkat Karena katanya anggarannya kurang Kenapa anggaran itu tidak dipakai Untuk mengangkat guru-guru honorer kita Sehingga itu bisa menjadi guru Jadi Bukan soal IKN nya Ini kita punya anggarannya nih Mau diapakan Mau diapakan Kalau anggaran itu Tidak diselesaikan Digunakan untuk urusan yang prioritas Oke Tapi urusan yang simbolik Simbolik Ada di sini Kita semua ikut bangga Kita semua ikut bersyukur Tapi bicara persoalan urgen di negeri ini Masih banyak urusan yang harus diselesaikan Jadi undang-undangnya sudah ada Tinggal soal kapan kita menuntaskan ya Mengikuti kemampuan ekonomi kita Dan itu yang saya maksud Ada urusan yang urgen Bagaimana kita menjelaskan pada guru-guru Yang tidak diangkat Karena Kita kekurangan anggaran Pada saat yang sama Kita sedang membangun istana Untuk dipakai seorang presiden Gimana menjelaskannya itu? Berarti guys Kalau misalnya Anies jadi presiden Otomatis gaji honorer Bakal meningkat guys ya? Sulit kita Jadi sekali lagi bukan soal IKIN ya Ini soal anggarannya nih Berkerjakannya kapan Gitu ya Lalu soal ketomu partai Nah berarti guys Menurut kamu gimana guys? Apakah IKIN itu bakal ditunda? Atau gimana guys? Kalau menurut saya guys IKIN itu Kalau misalnya Anies jadi presiden Maka IKIN itu Bakal berjalan Tapi enggak Enggak di Enggak joran-joran lagi guys Itu perjalanan apa adanya Cuman IKIN itu bakal tetap dibangun guys Tapi dengan dana Yang udah dialokasi Ke hal yang lebih urgen lagi guys Itu menurut aku guys Bung Sunir Saya beberapa kali menyampaikan Cara kami bertugas di Jakarta Karena cara kami bertugas di Jakarta Cara mengambil keputusan Mungkin itu bisa digunakan sebagai Sebagai dasar Dalam menilai Apa cara mengambil keputusan yang kami lakukan Kami memutuskan Saya memutuskan Berdasarkan empat Prinsip Ya benar Satu Prinsip keadilan Prinsip keadilan Bagaimana prinsip keadilan Itu ditegakkan Dalam keputusan apapun Yang kedua Yang kedua Adalah kepentingan umum Public interest Dimana itu? Yang ketiga Yang ketiga Adalah Fakta Data Ilmu Objektifitas Yang keempat Baru aturan hukum Ya benar Undang-undang Aturan konvensi Selalu keputusan begitu Jadi Ketika mengambil keputusan Dasarkan pada empat itu Dan hampir semua keputusan Bisa dibicarakan Bisa dibicarakan Sekarang malah jadi pertanyaan Kenapa a priori pada ketua partai Kenapa kita menganggap ketua partai itu Selalu menganggap Kepentingannya Dia kepentingan sempit Saya beri contoh Pak Surya Paloh Ketua partai Nasdem Oke Kalau dia mau enak Dia gak usah nyalonin anis Hidupnya nyaman Dia coba nyalonin anis Apa yang terjadi pada dia? Apa yang terjadi pada partai Nasdem? Betul tidak? Usianya 72 tahun Kalau dia mau nyaman Dia tinggal duduk nyaman Ikut aja Disuruh koalisi ini ikut Disuruh koalisi itu ikut Seperti yang lain-lain Nyaman hidupnya Tidak ada peristiwa-peristiwa Yang terjadi satu tahun ini Jadi jangan anggap Kalau ketua partai Lalu otomatis Dia tidak lagi mementingkan Kepentingan umum Dan mementingkan kepentingan negara Masih banyak ketua-ketua partai kita Yang membawa kepentingan itu Oke Nah Kita harus kritis Saya setuju dengan Anda kritis Tapi jangan a priori Karena kalau kita a priori Maka kekritisan kita hilang Jadi jawaban saya Lalu soal undang-undang ITE Sebentar guys Ini soal a priori tadi Kalau murahku guys Jawaban anis ini Dia ini guys Memantik pikiran kita Menjadi terbuka guys Dia membuka ibaratnya Membuka pintu pikiran kita guys Jadi kita berpikir wow Berarti begitulah jalannya guys Dan ini memang benar-benar Masuk akal guys ya Jadi syarat-syarat Dia memutuskan sesuatu itu Tergantung data Kemudian diskusi guys ya Kemudian Jika perlu debat gitu guys ya Dan ini masuk akal Dan malah membuka pikiran kita Untuk berpikir lebih terbuka lagi guys ya Kita lanjut guys Undang-undang ITE sudah berulang kali kami sampaikan Malah waktu itu saya bilang gini Mungkin juga pernah dengar Ini undang-undang ITE guys Masa kita mau bilang Indonesia aja Wakanda Indonesia dibilang Apa? Konoha Iya bener guys Itu kan karena takut gitu Demokrasi Satu lagi gini guys Menyebut Indonesia sebagai gini guys Sebagai warga plus 62 guys Kita gak berani ngomong Langsung tulis Indonesia Gak berani guys Kita warga plus 62 ya kan Warga Konoha Warga Wakanda gitu guys Harus memberikan rasa kemerdekaan Di dalam berpendapat Dan semua aturan-aturan Semua aturan-aturan Yang melarang itu Harus ditiadakan Terus pertanyaannya Komitmen Pak Anis apa? Komitmennya ditunjukkan di ruangan ini Kita tidak membatasi siapa Untuk bertanya apa Di dalam forum yang seperti ini Nah itu baru pemarkotor guys Kan bang sendiri kan gak Tidak dilarang bicara Tidak ditandain Oh yang ini gak boleh bicara Enggak semua boleh Artinya apa? Besok juga ketika bertugas akan begitu Dan ketika saya bertugas di Jakarta Sebagai contoh Saya udah kerja 5 tahun nih Keliatannya cacimakinya banyak waktu itu Serangannya gak kira-kira Dan terorkestrasi Pertanyaannya Pertanyaannya Terliru Maka saya tidak melaporkan ke polisi Saya akan melaporkannya ke Dewan Pers Karena itu soal kode etik Pers Bukan soal kriminal Jadi komitmen itu Bukan komitmen sekarang Dan ketika saya Seumur Bung Sunir Ketika ada majalah koran di Bredel Saya termasuk yang berada di paling depan Berdemonstrasi untuk memprotes pemberitaan itu Gitu ya Oke Kalau soal ini guys Saya guys udah mendengar guys Beberapa hater Anies Yang dulu Beberapa hater yang dulu sangat keras Kepada Anies Sekarang guys ngomongin guys Lebih enak jadi hater Anies Kita boleh ngomong apa aja ke Anies Kita boleh cadas ke Anies Aman-aman aja guys Gitu guys Jadi memang betul-betul aman guys Walaupun kita kritik Anies itu gak masalah guys Dia gak bakal ngelaporin guys Makanya enak banget Kalau kita ngeritik Anies Makanya hater Anies itu guys Dia hidupnya senang guys Karena Anies itu dia gak masalah Dikritik gitu guys ya Oke lanjut Wah udah habis ternyata guys Gak terasa guys ya Memang seru banget guys Kalau Anies udah memaparkan Penjelasan dia Jawaban-jawaban dia ya kan Kita tuh enak denger guys Kita terhipnotis Dan kita jadi fokus Karena enak ya guys Dia menjelaskan secara sistematis ya kan Kemudian Kata-kata dia itu ya kan Jawaban-jawabannya itu Banyak yang Di luar nurur guys Sehingga membuka Pikiran kita Pikiran kita kan udah terbuka guys Kemudian dia melebarkan lagi guys Pikiran kita guys Jadi Pikiran kita tuh terbuka lebar guys Kemudian Kemudian mudah dipahamin Jadi semua kalangan itu Mudah memahamin Apa yang dijelaskan Sama Anies Baswedan guys Cuman yang paling asik itulah Dia bisa membuka Pikiran seseorang gitu guys ya Jadi lebih luas lagi guys Nah inilah Salah satu Kehebatan Anies Baswedan guys Cuman guys yang heran gue guys Kan pemilih itu adalah Untuk meraih hati rakyat guys Kenapa paslon lain guys Nggak mau menandingin Apa yang Seperti Anies lakukan sekarang Yaitu dia Kampanye dialog ya kan Dia ingin Nggak berjarak sama masyarakat Dia mendengarkan Aspirasi masyarakat Dan ini kan Powerful banget Untuk menarik hati masyarakat Untuk memilih dia Kenapa paslon lain Nggak melakukan kayak gini guys Ya kan Itu yang saya heran guys Apa mereka Nggak mau menang ya kan Itu kan menurut saya guys Tapi yang semua keputusan itu Ada di masing-masing paslon Terserah mereka Mau pakai Cara gimana guys ya Oke guys Kita cukupkan dulu aja videonya Dan terima kasih Udah nonton Sampai selesai guys Jangan lupa subscribe Dan like video ini Dan semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Assalamualaikum